Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Peribuan warga yang mengalami dampak kebakaran tangki kilang minyak Pertamina Cilacap mulai mendapat bantuan air bersih dari BPPD Kabupaten Cilacap. Ini dilakukan karena sumur warga yang berada di luar rumah tak bisa digunakan lantaran diduga tercemar akibat kebakaran tangki di kilang RU4 gelip Pertamina. Selain halaman rumah, perabotan dan tanaman milik mereka juga penuh dengan bekas asap hitam. Sementara, pasca kebakaran 5 hari lalu, aktivitas operasional kilang RU4 Pertamina sudah kembali normal. Para pekerja sudah kembali bekerja seperti biasa termasuk operasional yang juga sudah kembali normal. Sementara itu, Pertamina menegaskan pasukan BBM di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta dipastikan aman dan tidak terganggu akibat kebakaran. Dari proses penyelidikan, polisi menyebut kebakaran di kilang Pertamina Cilacap, Jawa Tengah yang terjadi 13 November lalu adalah akibat sambaran petir. Ini berdasarkan keterangan enam saksi dan rekaman kamera pemantau yang ada di Pertamina. Kapolda Jawa Tengah menduga sambaran petir terjadi sesaat sebelum kebakaran karena di lokasi sedang hujan deras. Kami dalam hal ini penyidik Polda Jawa Tengah untuk sementara menduga bahwa akibat kebakaran dari persesuaian keterangan saksi dengan CCTV dan keterangan dalam hal ini BMKG diduga kebakaran itu akibat adanya induksi yang dalam induksi akibat sambaran petir sehingga itu menjengabatkan adanya kebakaran. Berdasarkan analisis data dari alat monitoring kelistrikan udara BMKG di Stasiun Geofisika Banjarnegara memang terdeteksi dua kali sambaran petir dekat dengan kilang minyak RU4 Cilacap yang terbakar. Memang tanggal 13 November tersebut antara jam 18 sampai 19.30 itu terdapat dua event sambaran petir yaitu jam 18.47 di detik ke-27 dan jam 19.23 di detik 32. Jadi sambaran petir itu yang terdekat dari kilang RU4 adalah untuk event yang jam 18.47 detik 27. Sambil menunggu hasil investigasi Pertamina memperkuat pengamanan. Untuk mencegah sambaran petir yang diduga memicu kebakaran di tangki kilang minyak Cilacap Pertamina menambah alat menangkal petir. Sudah melakukan dan sedang dalam proses yang namanya evaluasi terhadap sistem keamanan kilang sejak insiden balongan. Jadi sampai ini terus melakukan dan memang kita membutuhkan waktu dan kita tetap berproses meskipun ada insiden lagi yang terbaru ini ya memang kita harus terus mempercepat sistem pengamanan ini agar kilang semakin andal. Implementasinya ini sendiri adalah seperti penambahan alat-alat penangkal petir yang akan dilakukan dan sedang dilakukan di Cilacap maupun di RU4 lainnya. Soal insiden terbakarnya tangki kilang minyak Pertamina di Cilacap selain akan memanggil direksi Pertamina pimpinan DPR juga meminta dilakukan inventarisasi seluruh kilang minyak milik perusahaan plat merah tersebut. Komisi terkait akan menanyakan bahwa pertemuan yang lalu itu hasilnya apakah dijalankan atau bagaimana karena terjadi lagi. Itu pertama. Yang kedua, kilang minyak ini jumlahnya ribuan. Bukan hanya di Cilacap. Nah oleh karena itu nanti kita minta Pertamina juga untuk melakukan inventarisasi mana-mana kilang minyak yang dalam keadaan status merah, kuning, atau hijau untuk antisipasi. Terbakarnya tangki kilang minyak Pertamina bukan kali pertama terjadi. Kali ini, petir diduga memicu kebakaran. Warga sekitar berharap ada upaya mencegah berulangnya insiden agar tidak terdampak. Tim Liputan, Kompas TV